Hai Halo semuanya ketemu lagi di anak aku Wanjas dari Gadgetstar guys kali ini kita akan coba untuk unboxing smartphone 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 terbaru dari Infinix ya itu Infinix Smart 5 nah kemarin kan udah kita bahas nangif Smart 4 juga udah pernah kita bahas ya Nah sekarang untuk penerusnya yaitu Infinix Smart 5 dengan desain yang lebih baik dan spesifikasi yang tidak jauh berbeda tetapi hanya beda desain dan hanya ada peningkatan sedikit-sedikit aja teman-teman Oke ini ada spek singkat dari Infinix Smart 5 ya di sini RAM nya adalah 2 GB dan internal 32 GB dan kalau dulu tuh kalau teman-teman sempat beli flash sale itu harganya cuma Rp1.050.000 cuman untuk sekarang harga normalnya di Rp1.200.000an teman-teman ini udah dapat Infinix Smart 5 dengan desain yang lebih kece daripada Infinix Smart 4 ya di sini Infinix Smart 5 udah mendukung fingerprint ya jadi udah lebih enak kalau nanti buka kuncinya juga lebih aman juga nah yuk teman-teman kita langsung buka aja isi dari Infinix Smart 5 ini ada apa aja nah disini tuh kardusnya kalau dalam bahasa Jawa itu kocelak ya kocelak apa sih bahasa Indonesia nya jadi kayak enggak serapih gitu lah nanti kita coba lihat teman-teman isinya itu kayak apa sih juga semakin penasaran 1 2 3 oh oke dan India teman-teman dan untuk HPnya tuh besar ya 6,6 ins ya kalau nggak salah teman-teman Wow mantap banget ya Nah di sini dari warnanya tuh kalau di kamera warnanya itu biru sedangkan di aslinya itu kecil kok kecil sih apa namanya agak icu ya teman-teman tuh jika dibandingkan dengan Samsung A01 HP ini cukup gede banget ya 6,6 ins sedangkan untuk yang Samsung A01 itu 5,7 ins Oke kita lihat teman-teman isinya tuh ada apa aja Oh ternyata kayak gini ya pantas ya kok kocak gitu kocok atau kocak siapa sih namanya sebutnya Oke di sini kita dapat SIM injector dipisah ya kemudian buku panduan ini buku garansi ya sepertinya ya Nah ini kita dapat mantap nih apa namanya screen protector tapi biasa ya bukan yang glass kemudian ini kita dapat hard case ya mantap banget infinix selalu memberikan kesan terbaik ya karena kita diberikan hard case kemudian kita juga diberikan screen protector itu mata banget ya di sini untuk charger nya udah 5v2 ampere jadi udah 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 cukup lumayan banget ya teman-teman dengan baterai 5000 mAh saya rasa juga enggak akan terlalu lama untuk USB masih USB biasa ya di harga segini masa mau minta USB type-c Oke kita singkirin dulu aja teman-teman dan kita fokus ke HP-nya Oh ya jadi ini dia teman-teman HP dari infinix Smart 5 bener-bener keren desainnya jadi lebih keren dari infinix Smart 4 dan ini udah mengusung desain kekinian saat ini ya desain itu benar mantap Oke kita klik tekin ya mantep banget kemudian di belakang kita coba klik tekin juga ya teman-teman tuh kita klik tekin ya 123 wuh mantep ya ini bener-bener berkilau desainnya itu berkilau banget cuman ini terbuat dari plastik ya agak sedikit tekstur kayak tekstur gitu tetapi ini nggak ada ya teman-teman dan ini kita lihat ya untuk di belakang ada tiga kamera sebenernya cuman itu yang satunya hanya tulisan AI jadi bukan tiga ya Oke kita hidupin HPnya ya teman-teman ya sambil kita hidupin kita lihat di sisi-sisinya ada apa aja di sebelah kanan ini hanya ada tombol power dan juga volume di bawah kalau ada speaker micro USB dan juga tombol tombol slot untuk audio ya audio cek di atas itu nggak ada apa-apa ya ini dia yang tadi saya bilang ya teman-teman nih yang di bawahnya yang paling bawah itu bukan kamera tetapi tulisan AI kamera jadi kelihatan tiga kamera tapi sebenarnya itu hanya cuma dua kamera kamera saja teman-teman jadi hanya sebatas pemanis saja untuk kameranya sih resolusinya juga udah cukup lumayan ya 8 megapiksel dan juga udah support dengan flash yang cukup terang ya dari infinix Oke saya coba penasaran nih dengan isi simnya itu kayak apa Apakah udah support dengan triple sim atau belum triple slot ya atau belum kita coba buka ya Oke kita setting sebentar ya dikit ya kita coba lihat temen-temennya Oke mantep jadi nggak hybrid lagi ya teman-teman jadi ini kita udah bisa pakai dua sim dan juga satu micro SD Oke mantep banget ya kita coba setting-setting sebentar di sini ya oke oke dan kita set dan untuk di HP Infinix Smart 5 ini teman-teman ya untuk jeroan yang dipakai adalah Mediatek MT676 ya jadi kayak setara A22 gitu lah teman-teman standar di harga 1,2 juta untuk resolusinya di 7720 dikali 1600 untuk sensor ini udah cukup bagus kok teman udah cukup komplit Oke untuk dari sisi desain sekali lagi ya ini cukup keren salah satu keunggulannya itu disini desainnya 1,2 dapat desain yang keren kayak gini di HP lain kayaknya nggak ada yang benar-benar real build quality intinya itu bagus ya itu jarang Oke untuk homescreen seperti biasa ya teman-teman khas banget dari Infinix seperti ini UI nya Oke kita lihat di setting sebentar cek di Infinia fitur dari Infinix ya teman-teman spek singkatnya Oke bener banget ya internalnya 30 sorry 232 GB kemudian juga baterai 5000 mAh 8MP kamera depan 8MP kamera belakang dan juga sensornya cukup g-sensor l-sensor proximity sensor dan fingerprint kita lihat untuk eh aplikasi bloatware ternyata cukup banyak juga walaupun enggak sebanyak tadi kita unboxing di Samsung A01 itu banyak banget malah internalnya cuma 16 GB Oke kita lihat untuk fitur kamera ya teman-teman dengan resolusi 8 megapiksel saya rasa sih nggak bisa terlalu berbuat banyak cuman dan saya rasa sama seperti HP Infinix yang lainnya kualitasnya itu sama Infinix Smart 5 Infinix Smart 4 kemudian juga Infinix Hot 9 Play itu agak sedikit di atasnya sih tapi lebih bagusan itu teman-teman daripada si ini Infinix Smart 5 Infinix Smart 4 dan nanti kita akan bahas lebih detail tentang kamera dari Infinix Smart 5 dan saya rasa ini ya teman-teman untuk unboxingnya cukup di sini dulu nanti kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya yaitu tentang kamera dari Infinix Smart 5 Oke semoga bermanfaat teman-teman untuk informasi kali ini saya Anjasi dari Gadgetstar sekian dan terima kasih Anjasi dari Gadget comedian Exiglas dariær慈 Smart 5 dan Sergey Exiglas dari Apple